Intro Diperkirakan sekitar 4.000 keluarga yang bermukim di antara Perumahan Cipta hingga kawasan Perumnas Putrajaya Tanjung Uncang Kota Batam Kepulauan Riau hingga kini hanya menikmati aliran air bersih pada malam hari selama lebih dari 2 tahun. Meskipun rata-rata warga sudah memasang keran air dengan posisi sangat rendah, namun air tak juga kunjung mengalir. Setiap hari mereka harus begadang untuk menunggu air mengalir. Semua warga harus menyediakan berbagai wadah penampung air untuk kebutuhannya di siang hari. Salah satu warga Perumahan Puri Pesona Tahap 1 Tanjung Uncang di Lansari mengatakan air hanya mengalir pada malam hari antara pukul 00.00 WIB hingga dini hari pukul 05.00 WIB. Sementara aliran air bersih untuk lokasi-lokasi industri yang mengelilingi pemukiman diketahui lancar selama 24 jam. Warga pun menganggap bahwa distribusi air bersih ini hanya mengutamakan kepentingan komersil daripada untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kalau siang nggak pernah hidup, udah 2 tahun ini, jalan 2 tahun. Dulu lancar, sekarang nggak lancar. Kan PT-PT di sini keluar semua airnya, lancar. Kenapa di Perumahan Puri Pesona ini aja yang nggak lancar. Perumahan ada sekitar 1000, tapi dari kelas Terha, E, sama I, itu nggak ada keluar itu. Jam 12 baru keluar, sampai jam 5 subuh. Udah pernah komplain ke sana, tapi nggak ditanggapi, Pak. Katanya ada perbaikan. Pokoknya begitu aja, seterusnya, sampai seterusnya ada perbaikan terus. Ya harapan kita ya harus kayak orang-orang lain lah kalau gitu. Air lo saat malam, Pak. Iya, pagi. Untuk hal ini, Presiden Direktur PT Adia Tirta Batam atau ATB, Beni Andrianto mengatakan, permasalahan kemungkinan pada jaringan pipa atau pekerjaan dari developer. Perbaikan distribusi air di wilayah ini akan dilakukan pada tahun 2020 jika PT ATB tetap terpilih menjadi pengelola air bersih di Batam. Sebab konsensi yang mengatur kerja sama pengelolaan air bersih dengan BP Batam berakhir pada tahun 2020. Kurang lebih sampai dengan saat ini ada sekitar 1 persen, ya bicara sekitar setengah sampai 1 persen, seribu pelanggan yang tidak menerima air 24 jam, salah satu yang Bapak sebutkan. Nah tentu itu nanti baru kita selesaikan, bila mana kemudian kami selesai 2020 dulu. Mengingat bahwa untuk menyelesaikan semua itu butuh prakondisi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kelamaan itu, Pak. Kami buat ATB menyelesaikan hal seperti itu tidak terlalu sulit, tetapi ada kondisi-kondisi prasarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah supaya kami bisa menyelesaikan semuanya. Meskipun ATB sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan cakupan pelayanan mencapai 95 persen hingga tahun ini, namun soal kelancaran aliran air ke pengukiman masih banyak yang bermasalah. Saat warga menyampaikan keluhan ini, petugas ATB tidak juga melakukan pemeriksaan maupun perbaikan. Dari Batam ke Pulau Neriau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!